Intro Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini diambil dalam Sakarya 14 ayat 7. Tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malam pun menjadi siang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup tidak terlepas dari sesuatu hal yang membuat kita lemah. Dan mungkin juga seolah-olah mau putus asa di saat sesuatu itu sangat-sangat menekan. Atau di saat ada peristiwa yang sangat mengecambahkan sesuatu hal yang menakutkan. Karena perlakuan orang-orang yang melakukan kejahatan ketidakadilan. Tetapi di tengah-tengah situasi keadaan itulah Allah menunjukkan waktu tegaknya kedaulatan dan kekuasaan Tuhan di dunia ini. Saat itu semua orang akan sujud menyembahnya. Maka dalam firman kehidupan yang kita dengar pagi hari ini, situasi Sakaria yang mengalami penindasan, penganyian, dan segala bentuk kejahatan yang terjadi, membuat tiada lagi pengharapan. Dan mereka merasa tiada Tuhan yang peduli lagi. Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel berulang kali ditanggungkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Seolah-olah Allah yang mereka sembah itu lemah tidak ada kemampuan untuk berbuat apa-apa bagi umatnya. Tetapi Tuhan izinkan itu semua terjadi. Akan tetapi kita melihat bahwa Allah telah mengatur segala sesuatunya. Karena Ia yang berkuasa Allah yang mengatur jalan semua peristiwa secara kehidupan bangsa. Dan kita pun perjalanan kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dan keluarga. Dalam hal ini pertama kita menyadari Allah membangkitkan semangat bangsanya. Dan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk memerangi Jerusalem. Dimana kota-kotanya direbut dan dicarah. Dan perempuan-perempuannya diperlakukan dengan perbuatan amoral. Dan sebagian besar dari mereka menjadi tawanan di pembuangan. Allah mengizinkan sesuatu terjadi bahkan seolah-olah kejahatan itu menang dan berkuasa. Namun dibalik itu firmannya berkata Tuhan tampil sebagai pahlawan memerangi kejahatan. Dengan kekuatan besar ia mengguncangkan dunia. Itu kita lihat di dalam Nats sebelumnya. Mengalahkan kejahatan dan mengembalikan kedamaian dan kebahagiaan dan sukacita. Itulah saatnya Allah bertakta kembali sebagai Raja. Itulah yang diungkapkan dalam firman ini. Tetapi akan ada suatu hari hal itu diketahui oleh Tuhan. Sebagai bentuk keadilan Allah menghukum kejahatan dengan berat. Dan ia akan menimpakan kengerian kepada segala bangsa yang jahat. Sampai mereka bersujud dan menyembah Allah. Setiap perbuatan melakukan kekejian bagi Tuhan tidak dibiarkan Tuhan. Sudara-sudara ingat segala perbuatan kekejian di hadapan Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan. Karena itu sudara-sudara dalam realitas kehidupan di dalam dunia ini. Kita mungkin menyaksikan dunia begitu penuh kejahatan. Ketidakadilan, ketidakbenaran, dan perbuatan asusila. Seolah-olah hukum tidak mampu lagi berdiri tegak. Seolah-olah Tuhan tidak berkuasa untuk mengakhirinya. Pada masa itu terjadi penindasan dan rata pangis orang celata dan di mana-mana. Tetapi apakah Tuhan membiarkan begitu? Disinilah sapaan firman Tuhan, firman kehidupan untuk menyapa kita pagi hari ini. Tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan. Dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Maksudnya apa? Sudara-sudara ada waktunya Tuhan menunjukkan kasih dan pertolongannya. Supaya kita menjadi jangan putus asa. Supaya kita tetap di dalam pengharapan. Saatnya Allah sedang menantikan waktu yang tepat. Untuk memutarbalikan, mengganti semuanya itu. Pergantian siang dan malam akan terjadi memang secara alami. Tetapi peristiwa ini dikatakan bahwa itu tidak akan mempengaruhi. Tetapi Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Saat kedatangannya membuat kita akan heran dan terkagum. Dan menyembah karena kekuasanya yang begitu besar. Sudara-sudara ada ungkapan sering kita dengar. Tidak selamanya mendung itu ke labu. Atau pada waktunya. Waktu malam akan datang terang. Akan ada di balik derita ada sukacita. Sudara-sudara kita rindu akan saatnya Tuhan memberi keadilan. Tuhan memberi kasihnya pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin kita sedang mengalami atau menyaksikan kejahatan ada di sekitar kita. Seolah-olah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Atau seolah kita bertanya adakah Tuhan? Apakah itu membuat kita meragukan kuasa Tuhan? Sudara-sudara jangan bimbang. Kristus sudah mengalahkan segala kuasa dosa dan maut. Kejahatan memang selalu ada. Dan mungkin terus akan melebarkan pengaruhnya kekuasanya. Tetapi semua dalam kendali Allah yang berdaulat atas segala kehidupan dan perjalanan kehidupan bangsa. Saatnya akan tiba. Kita akan melihat pemerintahan Tuhan ditegakkan secara mutlak. Kejahatan pun akan berakhir habis. Karena itu sudara-sudara kita menantikan waktu Tuhan yang terbaik dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dalam setiap pergumulan sudara-sudara. Di dalam setiap masalah sudara-sudara. Mungkin sudara tidak ada yang merasa tidak diperhitungkan atau mungkin merasa tidak ada keadilan dan kebenaran. Tetapi Tuhan akan berpihak kepada orang-orang benar. Karena itu serahkan hidup kepada Tuhan. Percayalah akan kuasa Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada waktu kedatangan Tuhan untuk senantiasa. Menolong kami. Dan menguatkan kami. Dan memberi pengharapan dan sukacita dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sebagaimana firman Tuhan? Satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan. Dengan tidak ada yang bisa menghalangi akan kuasa dan kedolatan Tuhan yang mengatur segala kehidupan kami. Jika ada memang di sekitar kami hal-hal yang berbuat kejahatan. Atau mungkin yang bahkan menakutkan menguatirkan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi dan menjagai kamu. Tuhan akan tetap berpihak kepada kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami serahkan selaga kehidupan kami. Tuhan akan membalikkan semua kejahatan manusia. Tuhan akan berperang menghancurkan segala maksud-maksud yang tidak baik. Karena itu kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia lah Bapak dan persekutuan roh kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.